Tidak ada seremoni khusus untuk menghormati kebarisan Lionel Messi menjuarai Bela Dunia 2022 Dalam laga PEG vs Anger Reaksi Messi dengan ultras PEG pun disebut masih panas Ya, Messi kembali ke ajang kompetisi level klub dengan cara terbaik via sumbangan sebuah gol dalam laga pekan ke-18 Liga Perancis 2022-2023 Antara PEG vs Anger di Stadion Park de Princes Paris Saint-Germain menang 2-0 berkat gol Hugo Teche dan Lionel Messi Partai Contra Anger spesial dan sempat menyita sorotan karena menjadi kesempatan pertama Messi berkostum PEG Usai jadi juara Bela Dunia 2022 pada 18 Desember silam bersama negaranya Argentina Tidak ada seremoni khusus untuk menghormati kebarisan Messi menjadi juara Bela Dunia Jelang Laga PEG vs Anger Penghormatan untuk Lionel Messi hanya dilakukan di level internal klub saja Tepatnya saat ia kembali ke sentral latihan PEG Camp The Logos pada 4 Januari lalu Kala itu, Messi disambut dengan koridor hidup yang dibentuk oleh rekan steamnya Penyerang beralias La Pulga tersebut Juga mendapatkan pelakat spesial dari penasihat teknis PEG, Luis Campos Ketika kembali membela PEG dalam duel melawan Anger, Messi mendapatkan sambutan yang meriah Sebagian besar fans, PEG seperti ingin tetap mengapresiasi kesuksesan Messi Kedati tak ada acara seremoni teresmi Walau begitu, rio dukungan untuk Messi di Park De Vinces dalam duel kontra Anger Dirasa tetap belum bisa menutupi relasi tegang sang mega bintang Argentina dengan kelompok ultras klub Media Perancis seperti LPP dan FMC Sport melaporkan Messi langsung bergegas menuju lorong ruang ganti Begitu duel PEG vs Anger selesai Ia tak bergabung dengan sejumlah rekan steamnya yang memberikan applause ke arah tribun atfili Ada yang duduk ultras PEG, kolektif ultras Paris Jadi buat kalian gimana nih dengan aksi Messi yang langsung menuju ruang ganti pemain Diberikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.